Intro Oke tetangga online semua, sekarang kita udah ada di area lobby dari Bino School Semarang Bisa kalian lihat ya, lobbynya aja segede gini, udah kayak kantor, bahkan menurut saya ini kayak hotel Intro Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya Intro Hai, halo BTK Lovers Eits, jangan bingung, kalian gak salah channel kok Hari ini kita bakal seru-seruan bareng Mas Rizky untuk tour sekolah di Bino School Semarang Wih, halo Mas Rizky Halo Mas Rizky, apa kabar? Iya, gimana ngapain Mas ini Mas? Nah kita lagi mau bikin segmen keluar rumah untuk di Bino School Semarang ini Mas Oh gitu, jadi emang ada banyak ruang yang menarik sih Mas Nah disini banyak desain interior yang bakal menginspirasi MBT Clover semua di rumah Untuk detailnya bisa langsung lihat di channel Rizky Abadi ya Oke, kita bisa menonton sekarang ya Mas Oke, ayo Mas Rizky ikuti ya Yuk Sekolah memiliki tiga bangunan utama yang berdiri di atas lahan sekitar 19 ribu meter persegi Fasilitasnya pun sangat lengkap Penasaran ada apa saja? Langsung kita ketemu sama Mas Rizky Oke guys, sekarang lagi di pengadilan gambar Mas Rizky Abadi sama-sama perlokan dari Bino Semarang Nah MBT Clovers, jadi saat ini Mas Rizky sedang berbincang dengan Pak Andrew selaku project manager dari Bino School Semarang Ikuti terus ya Hal menarik pertama yang kita temui di gedung kindergarten atau setikat taman kanak-kanak Adanya perosotan sebagai pengganti tangga untuk turun Seru kan? Nah, ini tembusnya disini Pak Di gedung ini juga terdapat area playground yang luas Untuk keamanannya pun tidak perlu khawatir Karena sarana permainan disini ramah untuk anak Lebih detailnya kita dengarkan sedikit keterangan dari Pak Andrew ya Bisa diceritain nih Pak Konsep dari playgroundnya nih Ya karena kita di tepi laut ya itu mainannya kan model kapal gitu Oh iya Terus lantainya ini dari rubber Tebelnya 2,5 cm Jadi ketika anak-anak bermain jatuh Itu nggak berbahaya buat mereka Oh oke Sekarang Mas Rizky diajak ke discovery area Yang berisi permainan untuk meningkatkan kreativitas dan komunikasi antarsiswa Permainannya seru-seru Ini kita sebutnya discovery area Isinya mainan-mainan ini yang memancing anak-anak untuk berkreativitas Untuk melatih komunikasi Siswa juga bisa beristirahat di bench atau area duduk yang dilapisi oleh pelapis berwarna cerah Terus ini desain lampunya juga lucu ya Pak Jadi nggak? Ya awan kayak di deket laut Itu kan ada biru ada hijau Iya 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 Disana juga ada pasir Oh iya iya Itu terus di lantai saya lihat apa itu Pak? Ini yang paling menarik nih Di Indonesia cuma ada satu disini Bino Semarang Oh iya? Iya Apa ini Pak? Active floor Active floor? Iya Jadi ini lantai biasa cuma karena ada alat itu Jadi bisa touchscreen gitu Oh oke Nah itu tadi di depan saya lihat ada lapangan Pak Lapangan Saya lihat yuk Sini yuk Fasilitas lain yang ada di Bino School adalah tersedianya satu lapangan futsal dan dua lapangan basket serta sebuah jogging track yang cukup luas Dijamin semangat nih waktu pelajaran olahraga Sekarang kita mau diajak tour kemana lagi nih? Nah ini LRC nya Bino School Semarang Sementara di gedung elementary school atau setingkat sekolah dasar Mas Rizky diajak ke ruang LRC Learning Research Center Atau semacam ruang perpustakaan Jadi penasaran ada apa saja di dalamnya? Yuk kita masuk ke dalam Ruang LRC ini punya fasilitas yang sangat lengkap untuk peserta didik Yang paling menarik di ruangan ini adalah tersedianya alas duduk yang warna-warni atau colorful Untuk lebih jelasnya kita dengarkan percakapan Mas Rizky dengan Pak Andrew ya Ini kan LRC ya tempat anak research dari buku-buku Jadi selain buku-buku dia juga bisa research dari googling Ini kan ada layar ya nanti layar diturunin anak-anak bisa nobare-barang dari sini Oh asik Buat kalian para kontraktor, desainer interior Ataupun pemilik rumah yang ingin merenovasi atau mendesain rumah dengan berbagai varian warna Kalian bisa banget cek MBTEC Karena MBTEC punya banyak banget varian warna yang bisa kalian andalkan Jelas ya, pilih bahan pelapis dari MBTEC Yuk kita lanjut Jadi kalau butuh pakai Butuh internet gitu ya, butuh pakai komputer bisa pakai yang di sini ya Iya Oh menarik nih Sampai jumpa di video selanjutnya Ini menurut saya keren nih Pak Tangga Tapi tangganya nggak pakai anak tangga ini Gimana nih Pak? Konsepnya nih Pak Jadi konsepnya ini buat Anak-anak itu kan sering bawa Bawanya berat Tasnya pakai tas yang itu tuh, yang roda Oh yang semi-copper gitu ya Sama buat fasilitas defable Jadi ini ramah defable juga ya Iya Nah itu ada Mas Rizky, kita panggil ya Halo Mas Rizky Hai Mantap Mana? Ke situ Oke Mas Rizky, thank you banget lu udah dijad aja komputer Sama-sama Mas Arief Oke buat MBTEC Lovers, yang mau tahu detail liputan boleh lihat langsung di channelnya Rizky Abadi Oke jangan lupa untuk di like, subscribe Sampai ketemu 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 Terima kasih.